Halo Youtuber dan teman-teman semua gimana kabarnya semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terkait beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan saya hal apa sih atau alasan apa yang akhirnya membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang Youtuber atau salah satu konten kreator di Youtube dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang masih bingung dan mungkin ngerasa gak nyaman juga ketika melihat saya berada di dalam sebuah video seperti ini contohnya apapun itu percayalah saya akan menerima kritik dan sarannya untuk bisa menjadi suatu evaluasi dan motivasi diri pribadi saya untuk bisa lebih baik lagi kedepannya dengan selalu memberikan seragam konten yang bermanfaat dengan ide-ide kreatif saya kedepannya serta berkualitas tentunya dan juga untuk teman-teman yang udah support banget dan selalu mendukung penuh saya dengan cara untuk men-subscribe channel ini sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nah sebenarnya ada empat hal yang membuat saya akhirnya termotivasi untuk menjadi salah satu seorang Youtuber jadi yang pertama itu adalah hobi teman-teman ya saya ini sebenarnya suka banget hal-hal yang berbau edit mengedit entah itu edit gambar atau edit video ya walaupun masih terbilang amatir bukan suatu alasan atau halangan menurut saya pribadi ya untuk kita tidak bisa melakukan hal-hal yang positif terlebih menghasilkan sebuah karya yang mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat atau bahkan menginspirasi orang banyak dan juga saya hanya berbekal video tutorial-tutorial yang ada dan mungkin teman-teman juga bisa mudah dengan mudahnya mencari di Youtube dengan kata pencarian bagaimana cara membuat sebuah video bagaimana cara mengedit sebuah video dengan hanya menggunakan gadget atau smartphone karena apa yang saya lakukan ini hanya menggunakan smartphone atau gadget teman-teman jadi enggak ada tuh yang namanya saya menggunakan kamera DSLR atau kamera profesional atau apapun itu jadi sebetulnya saya hanya ingin memanfaatkan sumber daya alat yang saya miliki dengan segala keterbatasannya pastinya untuk menghasilkan sebuah karya atau konten yang bisa saya share ke teman-teman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kedua itu adalah komunikasi nah kenapa komunikasi teman-teman jadi untuk menjadi seorang Youtuber atau salah satu konten kreator kita dituntut untuk bisa berkomunikasi secara baik dan benar jadi disitu kita dituntut untuk bisa menghilangkan rasa gugup ketika kita berbicara di depan kamera contohnya seperti yang saya lakukan saat ini nah hal-hal itulah yang memotivasi saya untuk bisa belajar kembali untuk memahami bagaimana cara tutur kata yang baik cara penyampaian komunikasi yang baik dan berinteraksi dengan mental yang baik pula tentunya nah mudah-mudahan dengan sering saya belajar seperti ini berinteraksi selalu membuat konten untuk teman-teman semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan yang pasti bisa menambahkan kepercayaan diri tentunya nah yang ketiga ini adalah berkarya teman-teman nah sebenarnya saya ini ingin memberikan sesuatu yang tidak bisa saya publikasikan secara langsung ke teman-teman atau orang-orang sekitar saya nah ketika saya menjadi seorang Youtuber atau konten kreator Youtube bisa menjembatani hal itu dengan cara berbagi konten ke teman-teman di luar sana baik dimanapun atau kapanpun secara real time secara langsung bisa diterima dan mudah-mudahan sebuah hasil atau karya yang saya berikan nanti bisa bermanfaat dan bisa juga menginspirasi teman-teman untuk menjadikan hidupnya bisa lebih baik lagi dan lebih positif tentunya yang keempat itu adalah menginspirasi teman-teman jadi dari beberapa konten yang nantinya sudah saya buat mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya berikan atau nanti ragam konten yang nanti akan saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk bisa menjalani hidup lebih baik lagi dan bisa memberikan hal-hal yang positif di kehidupan cari hatinya mungkin bisa terhibur atau menambah ilmu pengetahuan teman-teman nah itulah tadi 4 hal alasan mengapa saya akhirnya termotivasi untuk menjadi salah satu youtuber atau konten kreator di youtube jika ada kritik dan saran teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar atau boleh juga menambahkan hal-hal apa yang kedepannya mau saya buatkan konten bisa diberikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini untuk tetap mendukung perkembangan channel saya ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan selalu bisa memberikan hal-hal yang baru hal-hal yang inovatif bisa menghibur, bermanfaat dan lebih berkualitas lagi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa yang pertama itu adalah hobi teman-teman jadi saya ini sebenarnya suka banget hal-hal yang berbau edit jadi yang pertama itu adalah hobi teman-teman ya jadi sebenarnya saya ini sebenarnya kreativitas saya untuk disampaikan ke teman-teman di luar sana dengan terima kasih